Intro Hai 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 assalamualaikum semuanya Hari ini kita akan melanjutkan Pembicaraan kita Pembahasan kita pada kerajaan-kerajaan Hindu Buddha di Indonesia Ini untuk part 2 nya ya Teman-teman sudah pernah berdengar berita ini Bukti kerajaan Sriwijaya ada di tepi sungai Musi Berita ini keluar pada bulan Oktober tahun 2019 Ini dia ilustrasinya Perburuan harta karun kerajaan Sriwijaya di desa Pelimbang, Palembang Berita ini berada tepat di tepi sungai Musi Tepatnya di jalan Syahya Kirti, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Gandus Terdapat ini dia nya seperti Taman Perubakala ya Jadi dulunya itu Taman Perubakala ini dulunya itu pemukiman warga Namun setelah ditemukannya banyaknya disitu Artefak-artefak termasuk ini dia nya teman-teman Kawasan ini pun dipugar oleh pemerintah dan resmi sebagai cagar budaya Ini awalnya itu namanya itu situs Karanganyar Tapi berubah nama dan dikembangkan menjadi Taman Perubakala Memang teman-teman informasi aja Kalau bagian utara sungai Musi ini diketahui sebagai lokasi penemuan sejumlah situs Yang berasal dari abad ke-7 hingga abad ke-15 Masehi Situs yang pernah ditemukan itu seperti situs Kambang Unglen Situs Padang Kapas, Situs Ladang Sirap dan Situs Bukit Seguntang Ini situs-situs semua ini dekat dengan Taman Perubakala ini ya Kemudian artefak yang ditemukan juga banyak Seperti piring-piring, keramik, pajangan Sampai sistem pemukian manusia dulu juga ditemukan Seperti ditemukannya kolam dan jaringan parit Untuk manusia di zaman itu Gitu teman-teman Jadi hari ini kita melanjutkan lagi pembahasan kita Tapi sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe-nya dulu Untuk teman-teman yang baru singgah Untuk kerajaan pertama yang akan kita bahas di part 2 ini adalah Kerajaan Sriwijaya Pada mulanya letak Sriwijaya tidak di Palembang Melainkan di Muaratakus atau Minangan Tamuan Yaitu daerah pertemuan antara sungai Kampar Kanan dan Kampar Kiri Pendapat ini diperkuat dengan pendapat Aising Yang mengatakan bahwa daerah Sriwijaya dilalui garis kautul istiwa Daerah yang dimaksud adalah Pertemuan antara sungai Kampar Kanan dan Kampar Kiri Atau Muaratakus Baru setelah berhasil meluaskan wilayah ibu kota Sriwijaya Maka Kerajaan Sriwijaya ini pun pindah ke Palembang Kemudian teman-teman disini aku tampilkan juga ada sebuah peta Peta pengaruh Kerajaan Sriwijaya di abad ke-10 Sriwijaya Empire Disitu yang ada garis-garis merahnya itu Merupakan titik perjalanan dari kerjaan Sriwijaya itu sendiri Kemudian teman-teman disini juga sumber sejarah Aku bagi menjadi dua sumber berita Cina Sumber tertulis Lima Prasasti itu Yaitu Prasasti Kedukan Bukit Yang tadi kita bahas Terus Prasasti Talang Tau Prasasti Telaga Batu Prasasti Kota Kapur Dan Prasasti Karang Birahi Kemudian teman-teman disini aku tampil juga Berupa gambar-gambaran dari Prasasti-Prasasti dari kerjaan Sriwijaya tersebut Sumbernya itu gitu ya sumber sejarahnya Itu ada Prasasti Talang Tau Prasasti Kota Kapur Prasasti Karang Birahi Prasasti Telaga Batu Dan Prasasti Kedukan Bukit Kemudian teman-teman disini aku ceritakan juga mengenai kondisi sosial budaya Dari kerajaan Sriwijaya ini sendiri Masyarakat Sriwijaya hidup berdagang Kondisi yang baik dan menguntungkan ini menyebabkan Sriwijaya menjadi pusat perdagangan nasional Dan pusat perdagangan di Asia Tenggara Sebagai pusat perdagangan Sriwijaya banyak memperoleh pemasukan dari ada empat Yang pertama biaya cukai barang Kemudian biaya cukai keluar masuk kapal Kemudian hasil keuntungan perdagangan kerjaan Sriwijaya Dan terakhir itu upeti dari daerah taklukan kerjaan Sriwijaya tersebut Kemudian teman-teman Dimana ada kemasa kejayaan pasti akan ada masa keruntuhan Begitu juga dengan kerajaan Sriwijaya tersebut Bandar Sriwijaya semakin lama letaknya semakin jauh dengan pantai Kemudian adanya eksekapasi Ekspedisi, sorry Pamalayu dari Singosari Kemudian serangan kubilaikan dan persaingan dengan Islam Kemudian harga barang-barang di Sriwijaya dan biaya cukai di Sriwijaya semakin mahal Mengakibatkan adanya serangan dari Majapahit di 1377 Masehi Kemudian teman-teman Setelah kita tinggalkan kerjaan Sriwijaya Sekarang kita beralih ke kerajaan Mataram Kuno Kerajaan Mataram Kuno terletak di Jawa Tengah bagian utara Yaitu di Nasi Sanjaya Dan Jawa Tengah bagian selatan di Nasi Selendra Kerajaan Mataram Kuno wilayahnya subur karena dikelilingi gunung-gunung Yang menghasilkan sumber mata air Yang bermanfaat bagi pertanian penduduk di Mataram Kuno Kemudian kerajaan dari sini kita bahas tentang dinasti Selendra Yang tadi kita bahas Mataram Kuno itu dibagi dengan dua Ini dinasti Selendranya kita bahas Pada akhir abad ke-8 Masehi Di Jawa Tengah bagian selatan Muncul dinasti baru yaitu dinasti Selendra Dinasti ini akhirnya berhasil mendesak dinasti Sanjaya Yang tadi yang kita bagi dua tadi Ketika dinasti Sanjaya itu diperintahkan oleh Panangkaran Kemudian teman-teman langsung kita lanjut Dari silsikilah Raja-Raja dinasti Selendra Dari Raja Banu, Wisnu, Indra, Samarotungga, dan Pramodiyawardani Ini dia Raja-Rajanya ya teman-teman Kemudian teman-teman langsung kita lanjut lagi mengenai Kerajaan Kediri Terletak di Jawa Timur Peristiwa berdirinya Kerajaan Kediri ini adalah dikisahkan dalam kitab Berata Yuda yang digubah oleh Empu Sedah dan Empu Penulu Kemudian teman-teman keruntuhan dari Kerajaan Kediri Raja Kediri yang terakhir adalah Kertajaya 1852-1222 Raja ini terlibat perselisihan dengan para Brahmana Karena para Brahmana diperintahkan untuk menyembah kepadanya Para Brahmana kemudian mencari perlindungan kepada Ken Arok Yang waktu itu juga berselisi dengan Kertajaya Karena tidak mengakui Ken Arok sebagai Aku Tumapel Kesempatan inilah dimanfaatkan oleh Ken Arok untuk memberontak Tahun 1222 Ken Arok pun berhasil mengalahkan Kertajaya Dengan kekalahan Kertajaya maka berakhirlah riwayat dari Kerajaan Kediri Kemudian langsung kita lanjut di Kerajaan Singosari Disini langsung kita lanjut aja ke keruntuhannya Singosari runtuh karena serangan Jaka Yatwang Atau Raja Bawahan Kertanegara tahun 1292 Waktu itu Kertanegara dan pembesar lainnya Sedang mengadakan upacara keagamaan Sementara pasukan Singosari sedang mengadakan ekspedisi pemalayu Sehingga dengan mudah Singosari dikuasai oleh musuh Kertanegara wafat dan dimakamkan di Candijawi sebagai siwa Buddha Kemudian teman-teman kita bahas di Kerajaan Majapahit Di part pertama kalian harus tonton di video itu Aku ada bahas tentang updatean penemuan atau situs terbaru di Kumitir Tentang Kerajaan Majapahit Kalian harus tonton video yang part 1 ya teman-teman Kerajaan Majapahit itu pendirinya itu namanya Raden Wijaya Kemudian turun-temurun itu Raja Jaya Negara dan Tribu Wana Runggu Dewi Kemudian itu Hayamuruk dan Wikaramai Wardana Ini dia teman-teman peta kekuasaan Kerajaan Majapahit Kemudian teman-teman keruntuhan dari Kerajaan Majapahit itu sendiri Sepeninggalan Gajah Mada dan Hayamuruk Kerajaan Majapahit mulai mengalami kemuduran Ada sebabnya Yang pertama meninggalnya Gajah Mada sebagai seorang pemimpin yang serba bisa Yang kedua tidak ada pembentukan pemimpinan baru yang cakap sepeninggalan Gajah Mada Yang ketiga adanya perang saudara Terus banyak daerah-daerah sama melepaskan diri karena Majapahit mulai melemah Dan yang terakhir pengaruh masuknya agama Islam Kemudian teman-teman disini aku tampilkan seperti Kayak peta konsep dari Royal Family of Majapahit Jadi seperti kayak diagram raja-raja yang memerintah di Kerajaan Majapahit ini sendiri Jadi teman-teman bisa lihat diagram ini atau peta konsep ini gitu teman-teman Gitu teman-teman Setelah selesai kita bahas tentang kerjaan-kerjaan Hindu Buddha di Indonesia Ini sudah sampai part kedua Semoga sampai sejauh ini paham dengan penjelasan aku Dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua Thank you for watching teman-teman Jangan lupa like, share, and subscribe See you on the next video Bye-bye Assalamualaikum Bye-bye Bye-bye Terima kasih.